selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam suatu hobi oke selamat menikmati ini adalah jenis bahan-bahan serut milik saya yang kecil kita mau coba untuk melakukan yang namanya pemilihan cabang karena apa? dengan tujuan supaya nutrisi makanan fokus ya terarah pada satu cabang yang ditanginkan jadi dengan cabang seperti ini ini tegolong cukup semperawut jadi disini kita mau coba untuk selalu cabang supaya kedepannya jenis bahan pose ini bisa jadi jenis bahan pose yang lebih bagus lagi oke dengan karakter batang yang sederhana cuma melihat seperti ini saja yang penting kita nanti kedepannya kita proses lagi ini kelihatannya saya sedikit lupa meskipun buruan saya sendiri saya juga lupa dulunya batang akarnya seperti apa yang jelas kita tangan dengan kaya yang seperti ini nah kita seleksi mana yang kepake ya mana yang gak kepake meskipun besar kalau tempatnya gak pas jadi kita buang seperti ini kita buang semuanya karena apa? dia pas di leguan ya leguan kita buang semua sebetulnya kita membutuhkan cabang yang disini disini cuman dia tumbuhnya disini jadi gak masalah kita pake saja ya oke cabang yang terlalu dekat kita buang ya seperti ini kita pilih salah satu karena gak mungkin kita pake semua ini ya kalau kita pake semua malah hasilnya kurang begitu bagus makanya disini kita seleksi cabang ini gak semua ya kita coba untuk seleksi beberapa saja kedepannya kita coba untuk atur lagi ini masih tahap pengelosan jadi gak kita kawat ya cuman kita seleksi cabang saja supaya tahu nanti gerakan-gerakan daripada percabangannya nah seperti ini ini terlalu dekat ini terlalu sejajar ini yang bikin bingung ini kadang ya jadi ada yang terlalu dekat ada yang sejajar seperti ini ini terlalu banyak ini ya terlalu banyak jadi kita coba untuk seleksi supaya hasilnya nantinya lebih bagus ya oke oke dan disini kita juga masih sama-sama belajar ya kita coba belajar terus supaya apa kita bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang lebih bagus lagi nantinya ya meskipun dengan batang yang seadanya nantinya ya nantinya hasilnya lebih bagus lagi lah intinya oke kita coba untuk seleksi selamat menikmati oke jadi seperti ini ya ini kamu saya masih terlalu banyak ini ya jadi kita coba untuk rapikan lagi ya oke cabang-cabang yang terlalu dekat terlalu rapat ini kita bikin bagian bawah ya ini sama kita bagian cabang satu cabang dua belakang depan ini cabang atas ini kita bikin lanjutan untuk makotanya nanti ya jadi disini kita coba untuk atur jendermikan rupa supaya kedepannya lebih bagus ya ini kita biarkan dulu ya karena apa nanti kalau memang ini kepake ini yang kita buang ya ini kalau kepake ini yang kita buang jadi disini cabang-cabang disini kita sisain jaman berapa saja ya kalau rupanya kalau memang berlalu banyak nanti kita pilih lagi ya sumpahnya dia terlalu lebat ya terlalu rabat lagi ya kita buang ya makanya untuk membuat sebuah bonsai ya memang prosesnya benar-benar sangat lama ya kita perlu yang namanya pemilihan cabang terus pengarahan cabang ya ini sebenarnya sudah seperti ini kita coba untuk lakukan pemilihan cabang supaya apa cabang-cabang yang kita inginkan ini supaya lebih cepat tumbuh besar ya oke kurang lebih seperti ini ya untuk tampilannya ya dari jenis pahang bonsai serut ya kemungkinan nanti kalau memang ini gak kita pake kita pangkas disini ya kita pangkas disini pangkas ya jadi disini kita buang kita pake yang ini satu dua depan belakang depan ini kita coba untuk lakukan lagi pembuatan cabang-cabang baru di atas untuk nanti tingginya sekitar 40 ya kalau enggak 35 sekitar 40 dari pahang bonsai serut ini oke saat bonsai untuk hasilnya kurang lebih seperti ini nanti mungkin kita seleksi lagi sambil kita kawati ya kalau dia untuk besarnya sudah agak besaran sedikit oke terima kasih untuk soal bonsai yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar soal bonsai tidak kena untuk video-video terbaru dari saya oke terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai manis selamat menikmati selamat menikmati